Bukan Islam yang penuh kebencian, seperti yang selalu diucapkan oleh Rizik Sehat, bukan Islam yang mengkafir-kafirkan orang lain. Hanya takdir. Kita juga bisa takdir, saudara-saudara. Kita bisa takdir, betul orang? Takdir! 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 Agen asing, antek asing yang ingin memencah telah. Jihad di Sabinillah, karena menjaga negara adalah sebagian dari iman. Robo, watan, minat, iman. Ini kehancuran, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara. Menjaga negara. Alhamdulillah, saya meminta dengan hormat dan penuh ketulusan kepada saudara-saudara untuk bersama saya, bersama kami semua di sini. Dan mengobarkan kebencian, memastikan. Kita dari Aliansi Anak Warsat Cinta Kedamian. Pada hari ini, hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020, kami bersama segenap penduduk, menekan kepada pemerintah, mendukung kepada pemerintah untuk memperlakukan proses hukum yang ada pada saudara-saudara sekalian. Juga kami mendukung pihak TNI Ibori di dalam menghasilkan bagi ulari, bernadah provokatif yang ada di negara ribu kursa di masyarakat Indonesia. Kita harus menjaga negara ini agar damai, jangan ada sukar-sukar kepada penduduk, yang menilai pemerintah dolim, untuk menilai pemerintah itu mendistribusi ulama dan sebagainya. Yang ditangkap pemerintah bukanlah ulama yang tidak melakukan kriminal. Intinya, ulama kalau melakukan perbuatan kriminal, ya harus mau di proses hukum di pemerintah. Tetapi ini berolakannya. Rizik adalah kriminal yang berbantu ulama. Rizik adalah kriminal yang bertopengkan. Rasulullah SAW, mau dia ketua IPUI, mau ketua MPI, semuanya tidak ada yang kepala hukum. Terima kasih.